Kita ke informasi lain, pemirsa pasien asal Kabupaten Luwutara Sulawesi Selatan kembali ditandu saat melintas di jembatan miring yang rusak. Pasca diterjang banjir 30 Oktober lalu, pasien terpaksa berpindah ambulans dan ditandu lantaran jembatan tengah dalam perbaikan dan hanya bisa dilalui pejalan kaki. Dengan menggunakan tandu, pasien ini terpaksa diangkat melalui jembatan miring di Jalan Translawesi Poros Masamba, Palopo. Jembatan ini hampir dua pekan lumpuh total akibat terjadinya pergeseran beton penyangga tergerus banjir beberapa waktu lalu. Dibantu tim edis PSC 119 Palopo dan warga sekitar, pasien dikeluarkan dari ambulans pengantar kemudian diseberangkan lalu kembali lagi dijemput oleh ambulans selainnya. Upaya ini untuk meminimalisir waktu perjalanan karena jika dibawa ambulans melewati jalur alternatif, dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam perjalanan. Selain pasien rujukan, tak jarang rombongan pembawa jenazah yang hendak melintas juga terpaksa harus melalui jembatan tersebut. Upaya pemerintah untuk memperbaiki jembatan terus dikejak, meski pemerintah menargetkan jembatan sudah bisa dilalui minggu ini. Namun karena kendaraan teknis membuat progres perbaikan terus mengolong. Dari kota Palopo, Selawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainyus melaporkan. Pemirsa banjir di lima kecamatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah belum juga surut dan masih setinggi 1 meter. Data BPBD kota Palangkaraya, sekitar 11.000 jiwa terdampak banjir. 2.000 jiwa diantaranya tinggal di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di lima kecamatan. Pantauan udara Jumat pagi banjir masih merendam ribuan rumah di lima kecamatan di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketinggian air mulai menurun sekitar 10 hingga 15 cm. Namun warga yang bertahan di rumah mereka masih sulit untuk beraktifitas. Kamis kemarin, aparat Polresta Palangkaraya dengan perahu karet mengevakuasi warga korban banjir. Anak-anak dan para ibu menjadi prioritas evakuasi. Sementara sebagian warga lainnya terpaksa menyusuri banjir untuk mengungsi. Aparat Polresta Palangkaraya juga mendistribusikan logis. Listik berupa sembako untuk keperluan dapur umum di enam posko pengungsian yang tersebar di empat kelurahan. Sembako berupa beras, minyak goreng, mie instan, dan telur ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga korban banjir yang tinggal sementara di tenda pengungsian. Data BPBD kota Palangkaraya mencatat sekitar 11.000 jiwa terdampak banjir. 2.000 di antaranya ditampung di tenda pengungsian yang tersebar di lima kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, Ainews melaporkan.